Saudara setelah melakukan gelar perkara, Polda Jabar telah meningkatkan status kasus kerumunan masa Rizik Sihab di kawasan Megabendung Bogor, Jawa Barat pada pertengah November lalu. Polisi menemukan dugaan tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan dan membuka peluang untuk memanggil pemimpin FPI Rizik Sihab. Polisi akan memproses dan menyidik kasus kerumunan dalam acara peletakan batu pertama Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah di Kecamatan Megabendung Kabupaten Bogor pada 13 November lalu. Setelah melakukan gelar perkara, tim gabungan penyidik Polda Jabar dan penyidik Baris Krim Polri menemukan dugaan tindak pidana. Rekaman CCTV serta keputusan Bupati untuk memperpanjang PSBB menjadi sejumlah alat bukti yang dipakai polisi dalam menentukan tersangka. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Vida Alatas di Mapolda, Jawa Barat. Vida hingga siang hari ini apakah sudah ada penetapan tersangka dalam kasus kerumunan masa di acara Rizik Sihab di Megabendung Bogor, Jawa Barat? Selamat siang Juno dan juga Saudara. Hingga siang hari ini pihak kepolisian, tepatnya dari DITRES Krimumpol, Dajaber ini memang belum menentukan siapa yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan terkait kerumunan. Acara FPI yang sebelumnya pada tanggal 13 November lalu ini diadakan di kawasan Megabendung Bogor. Karena memang pada saat pagi tadi polisi ini melakukan konferensi pers terkait peningkatan kasus begitu dari proses penyelidikan menjadi penyidikan. Jadi yang sudah dapat dipastikan oleh pihak kepolisian ini adalah adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan atau dugaan pelanggaran tindak kriminal yang terjadi dalam acara penaruhan batu pertama di pondok pesantren milik FPI yang berada di lokasi Megabendung. Untuk lebih lengkapnya terkait seperti apa kemudian fakta-fakta yang terungkap dalam proses klarifikasi dan juga pemeriksaan barang bukti yang dilakukan oleh pihak penyelidik pada hari Rabu kemarin. Kami akan tampilkan untuk Anda keterangan dari di Traskrimum Polda Jabar, Kombes Pol, Patopoi untuk Anda Juno. Bahwa kegiatan penyambutan MR alias HMR, MR alias HMR dan peletakan batu pertama masjid dan MSTV di pondok pes agrup kultural markasari API Megabendung terjadinya tanggal 13 itu pada saat berlakunya PSBB pra-AKB sehingga wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam keputusan Bupati. Kemudian dihadiri lebih dari 150 orang. Tadi sudah dijelaskan oleh Kabin Umas dihadiri sekitar 3.000 orang. Kemudian dilakukan lebih dari 3 jam. Ya Juno dan juga Saudara pada maksud kami dalam proses yang sudah naik tingkatnya menjadi proses penyidikan ini nantinya pihak kepolisian ini akan memanggil sejumlah saksi. Di antaranya adalah saksi-saksi atau orang-orang yang kemarin pada hari Rabu ini juga dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait. Saksi yang dipanggil mangkir ini pihak kepolisian dapat melakukan upaya pemaksaan. Untuk memanggil saksi untuk memberikan... Baik, hingga saat ini polisi melalui gelar perkaranya telah memiliki sejumlah bukti yaitu rekaman CCTV dan juga keputusan Bupati terkait dengan perpanjangan PSBB di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan sebelumnya juga tercatat ada 3.000 orang dan berkerumun selama 3 jam di acara peletakan batu pertama Pesantren Alam Agrokultural di Markas Syariah Kabupaten Bogor pada 13 November lalu. Dan polisi menemukan adanya dugaan pelanggaran ataupun tindak pidana pada saat acara kerumunan tersebut. Terima kasih rekan Fida Alatas dari Mapolda, Jawa Barat.